Intro Bab tentang sikap orang yang berpuasa Bila diundang atau dihidangkan makanan kepadanya Nah ini yang bagi yang rajin-rajin puasa sunat Lalu ada undangan Baralekah dan pokoknya undangan lah Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda Bila salah seorang diantara kamu diundang maka hendaklah dia memenuhinya Karena ini salah satu dari kewajipan sesama muslim Iaitu memenuhi undangan Wajib datang Ada orang undang wajib datang Bila dia sedang berpuasa Hendaklah dia mendoakannya Wa inkana muftiran Bila dia tidak berpuasa Falyatam Maka hendaklah dia ikut makan Hadis ruwayat muslim Iku Satu hadis Tentang bagaimana Awak puasa Diundang orang Maka hadir itu wajib Hadirnya itu yang wajib Makannya apa? Ya kalau dia sedang puasa Boleh sekedar mendoakan Kalau dia tidak puasa Boleh makan Kemudian Hadis ini disarah Oleh Imam An-Nawawi Dengan beberapa hadis lain Sebagai penguat Kata beliau Melihat kondisi Kalau orang tampe Awak diundang tadi Ini merasa Tersakiti hatinya Awak tidak makan Kurang hatinya Maka lebih baik Dia membatalkan puasanya Karena dulu Nambar alik Kurang jauah Biasa Tapi kalau Nambar alik Kurang dake Itu masalah Atau kawan dake Baca ronyo Mungkin bisa disiasati Datang wak Sudah menggari Atau malam Tapi terkadang Alik Kok jauah Kari Lu dah wak Tak mungkin lu malam Kasinan Harus siang Lu datang Nyo misalnya Toba Dalam hadis Lain Atau berani Dengan Sanat Hasan Hadisnya Hasan Kata para ulama Ada amalan Yang paling Allah cintai Kecik Nabi Amal yang Paling Allah cintai Itu Menyenangkan Hati Sesama Muslim Sanang hatinya Atau cintana Allah kawak Tapi kalau Bakar Kan yang orang Tu kawak Tak syukur Allah kawak Akhiru Kira pas Baralik tu Bakar Kan yang Nyo Tak makan Atau Biasa Itu dulu Itu rasu Rasu dia Kemudian Lanjutan Hadisnya Tadi Amalan Yang paling Allah cintai Itu Menyenangkan Hati Sesama Muslim Kemudian Membayarkan Hutangnya Kemudian Aleh Memberinya Makan Ketika Dia lapar Sungguh Demi Allah Kata Nabi Aku Lebih Senang Pergi Untuk Menunaikan Keinginan Saudaraku Sesama Muslim Daripada Yang tikaf Di masjid Ini Satu Bulan Penuh Maknanya Lebih Gadang Pahalo Menyenangan Nati Orang Daripada Yang tikaf Sebulan Panuh Lalu Kata Imam An-Nawawi Orang Yang Berpuasa Lalu Untuk Menyenangkan Hati Orang Yang Mengundang Dek Rasu Rasu Nyo Kaibu Atinya Wak Nggak makan Maka Dia Mendapat Dua Pahala Pahala Menyenangkan Hati Orang Kadang Naniyai Puas Nyo Lah Allah Hagi Walaupun Nggak Sampai Kamu Garik Tapi Nan Puas Lah Allah Tarimo Berarti Rencah Berarti Hati Orang Sanang Pari Kanyang Pahala Paso Dia Perluk Dia Tak rugi Membatalkan Puasa Sunat Tapi Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa Paso Puas Nyo Wajib Paso Nazar Paso Kadar Sedang Mengkadar Tidak Satu Tapi Untuk Menjaga Hati Orang Pandai Pandai Selah Pandai Pandai Tapi Intinya Melitu Dan Banyak Ulama Lain Yang Menyatakan Seperti Itu Tergantung Kalau Intinya Kalau Kecewanya Kedatangan Wak Nggak Makan Wak Disinan Kan Ada Orang Kan Tak Senang Ada Orang Tak Kira Kira Tak Makan Pas Baralik Senang Artinya Ada Orang Alhamdulillah Tak Makan Kan Ada Orang Mujur Makan Kan Ada Orang Makan Tapi Orang Hadir Makan Batam Buah Senang Artinya Tapi Ada Kadang Kari Kari Dia Kata Kawan Dake Kalau Tidak Makan Rasanya Kaya Bu Hati Jadi Disitu Itu Hati Main Tadi Senangan Hati Nye Puasa Lada Pahala Dapet Pari Kanyang Alhamdulillah Jadi Agama Kau Tak Payah Payah Neng Gaji Menerima Pan Tuh Bab Pertama Kalau Di Undang Ketika Sedang Puasa Nah Ada Orang Mau Undang Nendundang Nyo Betigo Nyo Satu Loh Surang Miriam Apa Caranya Boleh Kah Nang Kanai Undang Misalnya Si A Si B Si C Pak Abu Tarik Si Adi Pak Cong Tuan Tuan Boleh Lai Situ Satu Lamp Bocek Kecil Boleh Menempeh Diundang Orang Mereka Makan Lai Boleh Itu dulu Kau Adik Bap Tentang Sikap Orang Yang Diundang Untuk Jamuhan Makan Kemudian Ada Orang Lain Yang Mengikutinya Kan Kadang Kejadian Lain 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 Si 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 No Satu Lain Itu Kita Baca Artinya Dari Abu Mas'ud Al-Badri Berkata Ada Seseorang Mengundang Nabi Untuk Jamuan Makan Yang Dipersiapkan Untuk Lima Orang Kemudian Ada Seseorang Mengikuti Mereka Nabi Satu Beliau Ketika Sampai Di Muka Pintu Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Kepada Orang Yang Mengundang Sesungguhnya Orang Ini Mengikuti Kami Kau Kau Satu 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 Sen Wah Teng At Wah Maka Terserah Engkau Bila Engkau Suka Izinkan Bia Tetapi Bila Kamu Tidak Suka Biasalah Nyokok Kepulang Maka Orang Mengundang Itu Berkata Wahai Rasulullah Bal Azanulahu Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Saya Mengizinkan Untuk Orang Itu Hadis Surat Bukhari Dan Muslim Kalau ada Orang Membawa Kalau Ada Awak Membawa Orang Nanda Diundang Tanyuan Kasih Pangka Itulah Kira-kira Kau Beliau Kau Nanda Diundang Wah Lina Wakanya Satu Anu Anu Kati Anu Rami Rami Rancak Lihat Lalu Awak Bagi Awak Itu Kan Bagi Awak Bagi Awak Nampai Nampai Boleh Bagi Mereka Tadi Boleh Tapi Jangan Nibu Hati Kau Suruh Orang Pulang Itu Sarai Tak Boleh Berturuh Sepanjang Jalan Karena Izin Namanya Seizin Jadi Kepai Itu Harus Siap Mental Awak Nampai Kawan Rasa 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 Kek Nalo Je Beliau Teh Kalau Cuman Cuman Nampai Batanyoka Sipangka Itu Adap Shukran Ya Rabbi Shukran Ya Rabbi Shukran Hadeyta Kalbi Shukran Allah